Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten memberikan kelonggaran waktu kepada 6 kabupaten kota untuk pendataan tim pengawas TPS. Alasan Bawaslu memberikan perpanjangan waktu karena masih ada 389 TPS kosong atau belum ada yang majukan diri untuk menjadi petugas pengawas TPS. 6 kabupaten kota yang dimaksud adalah Kabupaten Tanggerang, Kabupaten Nebak, Kabupaten Panteglang, Kota Serang, Kota Celegon, Kota Tanggerang Selatan. Atau Bawaslu RI terkait perubahan retumen atau penerimaan pendaftar pengawas TPS. Nah disitu bahwa kita boleh memperpanjang pelaksanaannya sampai dengan tanggal 19. 19 itu karena hari ini segera terakhir tetapi karena penerimaan pendaftaran sekaligus langsung wawancara itu belum ada laporan. Jadi saat ini belum dapat diketahui berapa yang belum terpenuhinya. Jika hingga Jumat 19 Januari kuota PTPS masih belum terpenuhi, Panwaslu Kecamatan akan diberi tambahan waktu hingga 7 hari sebelum waktu pemilihan serentak. An Harifaldi Jurnalis Bantem TV dari Serang memberitakan.